Viral di media sosial video perempuan melaksanakan akad nikah di depan jenazah ibu. Kisah itu dialami oleh Dester Ayu Retriansyah, 24, asal Palembang, Sumatera Selatan. Ibunya meninggal pada Rabu tanggal 30 Juni 2021, setelah mengidap penyakit jantung sejak Januari 2021. Sempat dirawat di Rumah Sakit Jakarta, jenazah ibu Dester kemudian dibawa ke Palembang. Setelah jenazah tiba di rumah, ia akhirnya melangsungkan akad nikah di depan jenazah ibu, Kamis tanggal 1 Juli 2021. Untuk prosesi akad nikah yang dilangsungkan itu memang kesepakatan dari kedua keluarga, ujarnya kepada Tribun News, Jumat tanggal 9 Juli 2021. Karena dalam adat kami, kalau ada anggota keluarga meninggal, pernikahan harus dilangsungkan pada saat itu juga atau mundur yang harus ganti tahun, jelas Dester. Selain itu, sang ibu juga sempat meminta agar pernikahannya dipercepat. Waktu mama masih ada, minta pernikahan dipercepat. Jadi kita langsung akad nikah pada malam itu sebelum mama dimakamkan, terangnya. Dester mengaku sangat sedih harus akad nikah setelah kehilangan ibunya. Tangisnya tak terbendung saat pasangannya selesai mengucapkan ijab kabul di depan jenazah ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!